Halo teman-teman, kemarin saya ngecek keyword atau kata kunci yang menemukan channel saya dan ternyata ada kata kunci yang cukup menarik, itu cara menerapkan chord gitar ke piano roll itu sebenarnya gampang, cuma teman-teman syaratnya harus tahu dulu tuning dari masing-masing senar maksudnya root-nya, akarnya ya, seperti misalkan senar 1, itu E, kemudian senar 2, ini B dan itu gambarnya dibalik ya, jadi senar 1 paling atas, senar 6 paling bawah terus senar ketiga, G, senar keempat, D, senar kelima, A, senar keenam, E lagi jadi senar 6 sama senar 1 itu sama ya oke, saya sarankan teman-teman, kalau ada gitar silahkan dibawa, biar praktek langsung atau kalau ada buku catatan juga silahkan dibawa, karena ini akan lumayan memusingkannya meskipun dasar, tapi lumayan oke, jadi bagaimana caranya kita membuat, menerapkan chord gitar pada piano sebetulnya chord gitar dan chord piano itu sama saja, masih itu-itu juga saya kasih contoh misalkan, chord E minor jadi yang kita mainkan ini senar 6 yang dilepas, senar 6 kemudian senar 5 fret kedua itu B jadi senar ke-6 yang dilepas itu E kedua itu B di fret kedua senar 5 fret kedua itu B kemudian senar 4 fret kedua E lagi senar ketiga lepas itu G selanjutnya senar kedua B lagi kemudian terakhir senar 1 E lagi jadi E B E G D E meskipun kita mainkan 6 senar tapi sebetulnya nah danannya cuma 3 jadi itu E B dan G E, B, G enggak ada yang lain lagi, cuma 3 itu jadi untuk menerapkan ke piano roll kita tinggal masukkan nada E D dan G ini sudah jadi E minor sama seperti itu atau kalau ini saya tidak tidak menunjukkan secara langsung saya main gitar secara langsung ya saya tidak menunjukkan tangan maksudnya karena ya kamar saya gelap dan ketambah kulit saya hitam jadi mungkin teman-teman tidak bisa melihat apa-apa nantinya cuma lihat gitar saya doang melayang-layang di udara oke selanjutnya teman-teman harus bisa menghitung interval jadi maksudnya seperti ini di senar kita mulai dari senar 6 ya E ini E fret pertama di senar 6 ini adalah F jadi setelah E kemudian fret pertama ini adalah F F selanjutnya setelah F adalah F kres atau F sharp Fis ya setelah Fis setelah F sharp ini ada G oke jadi E F F kres G kemudian G kres atau G sharp setelah itu langsung A setelah A setelah A A sharp A kres kemudian B setelah B langsung ke C jadi tidak ada B jadi setelah B itu tidak ada B B kres bukan tidak ada tapi kita tidak pakai itu agak 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 gimana ya agak sulit menjelaskan sebetulnya tapi ya pokoknya sehabis B itu langsung C yang perlu teman-teman ingat ini adalah setelah E itu langsung ke F dan setelah B itu langsung ke C itu saja dua yang perlu teman-teman ingat kalau yang lain ada kresnya ada sharpnya setelah C ada C sharp setelah C sharp baru D baru baru D setelah D D sharp setelah D sharp baru E seperti itu seterusnya pengecualian adalah dari E ke F itu langsung dan dari B ke C itu juga langsung seperti itu kemudian senar 5 ini adalah A fret pertamanya adalah A sharp A kres ya setelah itu baru B setelah B kemudian C jadi tidak ada B kres seperti tadi saya sebutkan ya langsung C C kemudian C kres kemudian D dan seperti itulah seterusnya dan pada akhirnya nanti teman-teman akan melihat seperti ini teman-teman teman-teman gak harus tidak harus ingat tidak harus ingat tidak harus ingat di luar kepala ini seperti apa yang penting teman-teman bisa ngitungnya aja dah ngerti aja pokoknya yang penting ya yang penting ngerti lah emang terus bagaimana kalau misalkan kita tiba-tiba di di fret yang acak misalkan fret ke 6, 7, 8 misalkan ke 8 ini senar ke 3 fret 8 kita tahu dari mana ini misalkan terus kita ngitung lama dari sini kan lama sebetulnya ada jalan pintasnya jadi bentuknya seperti ini oke jadi di bawah kemudian 2 senar ke atas dan terhalang 1 fret ini punya nada yang sama jadi senar 3 fret ke 8 dan senar 5 fret ke 6 itu punya nada yang sama dan kalau teman-teman sudah hafal dengan salah satu saja senar atau 2 lah lebih baik 2 senar 5 fret ke 6 ini adalah decress berarti senar 3 fret ke 8 juga sama ini adalah decress seperti itu sudah pusing minum dulu lah minum kopi dulu jalan pintasnya seperti itu jadi kalau ya ini misalkan F senar 6 fret pertama ini F jadi senar ke 4 fret fret ke 3 ini sama-sama F jalan pintasnya seperti itu untuk senar 5 pasangannya adalah senar 3 jadi senar 5 misalkan ini adalah A crest ini A sharp jadi senar ke 3 fret ke 3 sama juga sama juga A sharp juga untuk senar ke 4 jaraknya adalah 2 fret terhalang oleh 2 fret jadi jika senar 4 fret pertama ini adalah decress maka senar 2 di fret ke 4 sama dengan senar 4 fret pertama jadi kalau yang tadi begini untuk yang bawah seperti ini eh maaf sorry ini senar 3 juga sama seperti senar 4 ke senar 2 ya jadi senar 3 ke senar 1 seperti ini posisinya itu salah satu jalan pintasnya ya eh kedua jika teman-teman perhatikan di neck gitar ini ada ada titik 2 di tengah-tengah neck ini adalah senar 1 ini adalah fret fret ke 12 ya jadi yang titik 2 itu artinya fret ke 12 dan nadanya sama dengan yang dilepas misalkan senar 1 ini adalah E dan fret ke 12 ini sama-sama E jika nadanya tidak sama berarti mungkin penempatan tandanya yang salah atau memang necknya yang sudah bengkok jadi tidak sama suaranya dan kalau yang sehat sama kalau yang sehat ya sehat seandainya teman-teman menghitung yang di fret yang di ujung ini yang di dekat ke body misalkan fret ke 15 ini 12, 13, 15, 15 ya 15 teman-teman hanya tinggal menghitung dari 12 saja jadi 12 nya ini E selanjutnya F selanjutnya F kemudian G berarti ini G oke saya sudah memperingatkan ini akan sedikit memusingkan jadi tolong bersabar selanjutnya untuk nada senar 1 selanjutnya sama dengan senar 2 di fret keempat berarti fret keempat senar 2 dan senar 1 yang di lepas di sama-sama E ya kalau misalkan teman-teman harus menghitung fret yang berada di sini misalkan 7 fret ke 7 di senar 2 teman-teman tidak harus menghitung dari awal tapi dari sini saja dari fret ke 5 1, 2, 3, 4, 5 oh tadi saya bilang 4 ya maaf maaf ini E berarti selanjutnya adalah F kemudian F crash F begitu untuk senar yang lain sama pengecualian hanya untuk senar 2 dan 3 jadi untuk senar 2 samanya dengan senar 3 di fret keempat jadi bukan di kelima di 4 untuk yang lainnya yang senar 4 dan senar 3 di fret kelima juga kelima keempat juga di fret kelima 6 dan 5 juga sama apa gunanya kita mengetahui hal ini? oke apa gunanya? ya tentu saja untuk mengetahui nadanya nada apa? jadi tadi kita membahas tentang bagaimana menerapkan chord gitar di piano roll ya gunanya untuk itu misalkan kita berada di chord berada di chord D Mayor senar keempat ini D kita masukkan D D senar ke-3 fret 2 ini adalah A masukkan A senar ke-2 fret 3 ini D senar pertama fret kedua yang adalah V itu sudah jadi D mayor bahkan tanpa tanpa double D pun sudah jadi D mayor seperti itu kemudian untuk melodi juga sama misalkan kita melodi apa ya generosis oke jadi senar keempat fret kedua belas ini D kita coba D yang agak tinggi D ini adalah senar kedua di fret ke 15 ya dan kita lihat ini bentuknya seperti ini artinya punya nada yang sama seperti tadi saya katakan berarti ini sama sama D juga hanya saja berbeda oktav kita sempatkan D disini ini adalah senar ketiga fret ke 14 ini adalah A ini G G crash kemudian A ini A berarti A nya sedikit lebih rendah daripada D yang kedua ini ya jadi disini oke senar ketiga di fret ke-12 ini adalah G senar pertama di fret ke-15 ini adalah G ya G berarti G nya satu oktav lebih tinggi oke kembali lagi ke A ini adalah Fis ya kembali lagi ke A oke seperti itu mungkin cukup sekian untuk kali ini dan semoga bermanfaat semoga teman-teman bisa mengerti dengan baik ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.